Sementara itu dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Pemerintah Desa Dames Damai menggelar acara Dames Damai Fair yang dipusatkan di halaman kantor Desa Dames Damai. Gelaran tersebut diharapkan bisa menjadi ajang pertunjukan potensi desa baik di bidang hasil produksi UMKM ataupun pertunjukan kesenian yang ditampilkan oleh pemuda desa. Rabu 16 Agustus, Kepala Desa Dames Damai Sa'adul Absor secara resmi membuka gelaran Dames Damai Fair 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun Republik Indonesia sekaligus sebagai ajang pertunjukan potensi desa baik dari hasil produksi UMKM ataupun pertunjukan kesenian yang dipersembahkan oleh pemuda desa Dames Damai. Kepala Desa Dames Damai menyebutkan terdapat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya bazar UMKM yang akan diisi oleh 18 hasil produk UMKM yang mana dalam kesempatan tersebut tidak hanya menampilkan hasil produk jadi, akan tetapi juga menampilkan bahan mentah yang digunakan serta proses pembuatan produk. Selanjutnya terdapat jalan sehat dan berbagai pertunjukan kesenian yang dipersembahkan oleh pemuda desa. Melalui ajang ini diharapkan bisa memperkenalkan seluruh potensi desa agar diketahui oleh masyarakat luas. Ya kegiatan Dames Damai Fair ini kan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 yang konsep utamanya itu mengangkat potensi desa kami di desa Dames Damai. Ada memang live performance nanti, yang pertama kita pakai Epa Yolanda, yang pertama kita pakai. Kemudian ada beberapa juga yang kita pakai berasal dari kecamatan kita di Suralaga. Ada juga yang kita pakai juga potensi yang berada di desa kita. Ada komunitas seni, nanti konser juga. Kemudian ada kemampunggal, itu dari desa kita, desa Dames Damai. Ditambahkan Saadul, penyelenggaraan Dames Damai Fair tahun ini merupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat desa, panitia, serta sponsor yang ikut membantu. Pihaknya juga berterima kasih kepada pemerintah kecamatan Suralaga karena telah memberikan izin dan mendukung setiap desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diinginkan dalam menyambut HUD RI tahun ini. Ia mengharapkan kebijakan tersebut tetap diberlakukan di tahun-tahun selanjutnya karena melalui kegiatan ini dikatakan mampu meningkatkan kreativitas masyarakat untuk terus maju bersama membangun desa. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.